Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah cinta para nabi memang menarik untuk diikuti serta diteladani Salah satu kisah cinta nabi yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya adalah kisah cinta fenomenal Antara nabi Yusuf alaihi salam dan Siti Zulayakhan Nabi Yusuf dikenal sebagai sosok laki-laki yang sangat tampan Bahkan ketampanannya itu bisa memposona para perempuan termasuk salah satunya Istri majikannya sebelum ia menjadi seorang nabi yaitu Zulayakhan Kisah cinta nabi Yusuf dan Zulayakhan sendiri banyak dijelaskan oleh para alitafsir dalam berbagai kitabnya Salah satunya karya imam al-Qurtubi yaitu al-jamiyah lil'ahkamil Quran Awal pertemuan nabi Yusuf dan Zulayakhan bukan terjadi lewat pesta-pesta mewah atau berpapasan di sebuah jalan Melainkan karena sang nabi merupakan budak yang kemudian diangkat menjadi anak oleh Kitfir Yang merupakan suami dari Zulayakhan Dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Kitfir merupakan seorang menteri keuangan di negara Mesir yang memiliki pengaruh yang cukup kuat Singkat cerita nabi Yusuf kemudian tinggal di istana bersama keluarga angkannya Zulayakhan lalu terpedaya dengan pesona dan ketampanan nabi Yusuf Bahkan dikatakan pula bahwa Zulayakhan sering memuji-muji Yusuf mulai dari rambutnya yang indah hingga wajahnya yang tampan Zulayakhan berkata kepada nabi Yusuf AS Wahai Yusuf, betapa indah rambutmu Yusuf menjawab Ia adalah yang pertama kali akan gugur dari badanku Zulayakhan kembali berkata Wahai Yusuf, betapa tampan wajahmu Yusuf juga menjawab Itu akan menjadi makanan tanah dan akan terus demikian sampai ia menelannya Zulayakhan adalah jawaban terberat bagi nabi Yusuf AS Sebagai laki-laki, nabi Yusuf juga memiliki nafsu Terlebih, Zulayakhan adalah perempuan yang begitu cantik jelita Bahkan diketahui, Zulayakhan sering berhias secantik mungkin untuk menggoda iman nabi Yusuf Usaha Zulayakhan untuk menggoda nabi Yusuf ternyata tidaklah sia-sia Nabi Yusuf seperti tak tahan godaan dan terpesona dengan Zulayakhan Keduanya lalu masuk ke rumah dan mengunci pintu Namun tiba-tiba bayangan nabi Yaakub AS berdiri di rumah Menggigit jadinya sambil berkata Wahai Yusuf, janganlah kamu melakukannya Karena perempamaanmu selama kamu tidak melakukannya Atau seperti burung di langit yang tidak memiliki kekuatan Dan perempamaanmu jika kamu hendak melakukannya Atau seperti ia mati dan jatuh ke bumi Karena tidak mampu mempertahankan dirinya Yusuf pun kemudian lari keluar Namun Zulayakhan menangkapnya dan memegang ujung gamisnya dari belakang Setelah itu, Zulayakhan menyobek gamis Yusuf sampai terlepas darinya Yusuf pun menjauhinya dan bergegas menuju pintu Penelakan Yusuf itu kemudian membuatnya dipenjara Karena berbagai fitnah Zulayakhan menutup aibnya dengan menjatuhkan semua kesalahan kepada nabi Yusuf Dan meminta sang suami untuk memenjarakan Yusuf dalam waktu yang sangat lama Namun setelah itu, suami Zulayakhan meninggal Dan Zulayakhan pun seketika menjadi miskin Penglihatannya pun menghilang dikarenakan tangisan panjang terhadap Yusuf Nasib juga membuat Zulayakhan menjadi pengemis Setelah sekian lama nabi Yusuf dipenjara Tibalah waktu ia dibebaskan Nabi Yusuf pun akhirnya menjadi pejabat negara Bahkan menjadi pengganti raja sebelumnya yang telah meninggal Singkat cerita, nabi Yusuf dipertemukan kembali dengan Zulayakhan Zulayakhan pun berkata Maha suci Allah yang mengubah seorang raja menjadi budak karena dosa yang dilakukannya Dan mengubah seorang budak menjadi raja karena ketaatannya Yusuf pun berkata Siapa itu? Kemudian orang-orang membawa Zulayakhan ke hadapannya Dan Zulayakhan berkata Aku pernah mengurusmu dengan sepenuh hati Menyisir rambutmu dengan tanganku Dan membesarkanmu di rumahku Aku telah memuliakanmu Akan tetapi Kebedahanku telah mengubah semuanya Sehingga aku hancur Hartaku habis Kemuliaanku hancur Kehinaan menguasaiku Dan penglihatanku hilang Setelah aku jatuh dari kedudukanku Kini aku menjadi seorang yang dikasihani Aku meminta-minta belas kasihan orang-orang Ada yang kasihan melihatku Dan ada pula yang tidak Inilah belasan bagi orang-orang yang membuat kerusakan Mendengar itu Yusuf menangis dan sedih Kemudian Yusuf berkata kepada Zulayakhan Apakah masih ada yang tersisa dari rasa sukamu kepada aku sedikit? Zulayakhan berkata Demi Allah Sekali memandang wajahmu Lebih aku sukai daripada dunia dengan segala nikmatnya Ulurkanlah kepada aku kepada cemetimu Cambukmu Yusuf kemudian mengeluarkan cemetinya Dan Zulayakhan meraihnya Serta menaruh di dada aja Yusuf AS merasakan ujung cemeti yang dipegangnya bergetar Karena gejolak hati Zulayakhan Yusuf AS lalu menangis dan berlalu pulang ke rumahnya Kemudian Yusuf AS mengutus seorang utusan Menemui Zulayakhan untuk menyampaikan Jika kamu mau Kami akan menikahkanmu dan membuatmu menjadi kaya Sekitik kaya itu Zulayakhan berkata kepada utusan tersebut Aku berlindung kepada Allah SWT dari ejaikan raja kepada aku Aku sudah tua Hartaku habis dan kemuliaanku sudah sirna Apakah dia berkeinginan kepada aku sedangkan aku sudah tua Pada minggu selanjutnya Saat Yusuf keluar dengan iring-iringannya Zulayakhan datang kembali menemuinya meminta bantuan Yusuf lalu berkata Apakah utusanku tidak menyampaikan kepadamu? Zulayakhan berkata Aku sudah memberitahukanmu Bahwa memandang wajahmu sekali saja Lebih aku sekali daripada dunia dan nikmatnya Selanjutnya Orang-orang suruhan Yusuf membawa Zulayakhan dan memandikannya Lalu membawanya kepada Yusuf Saat itu Yusuf AS bangkit mendirikan sholat Dan duduk berdoa kepada Allah Dan Zulayakhan duduk di belakang Yusuf AS Berdoa meminta agar kemudahannya Kecantikannya dan penglihatannya dikembalikan seperti muda Allah SWT kemudian mengabulkannya Zulayakhan kembali muda, cantik, dapat melihat dan kembali Demikianlah Allah SWT memuliakan Yusuf karena telah menjaga apa yang diharamkan Hubungan pun terjadi Dan Yusuf baru tahu bahwa Zulayakhan masih perawan Dimana suatu ketika Yusuf menanyainya Dan Zulayakhan menjawab Wahai Nabiullah, suamiku impoten Tidak bisa berhubungan dengan wanita Ketika itu kamu demikian tampan Seakah tidak ada yang menandingi Sehingga pada akhirnya Yusuf dan Zulayakhan pun menikah Kisah jinta Nabi Yusuf dan Zulayakhan memberikan pelajaran penting bagi kita Bahawasanya Jodoh tidak akan berdukar Dan tak akan kemana-mana Sebab jika Allah SWT Sudah menakdirkan sepasang manusia untuk berjodoh Maka ia akan senantiasa memberikan jalan Sebagaimana Nabi Yusuf AS dan Zulayakhan Yang dipertemukan kembali dalam sebuah ikatan yang sah Dan inilah kisah cinta yang paling fenomenal Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulayakhan Berdukar nasib hingga kemudian berjodoh Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua Amin ya Rabbil Alamin Wallahu A'lami Sohab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh